PLS sangatlah diperlukan dalam rangka penerimaan siswa baru di sekolah untuk mendukung proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Masa pengenalan lingkungan sekolah adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur, budaya, sekolah. Pelaksanaan MPLS bagi siswa baru dilakukan dalam bentuk kegiatan yang bersifat edukatif, menarik, dan kreatif untuk mewujudkan sekolah sebagai taman belajar yang nyaman bagi mereka. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS dilaksanakan pada hari Senin 18 Juli 2022 di SMPN 3 Pandeglang. SMPN 3 Pandeglang merupakan sebagai salah satu sekolah favorit di Kabupaten Pandeglang. Kepala Sekolah SMPN 3 Pandeglang Ading Suhaendi mengatakan MPLS kali ini dilakukan secara offline atau tatap muka. Ada perbedaan pelaksanaan MPLS kali ini dengan tahun sebelumnya karena pandemi sehingga dilaksanakan secara daring atau online. Pertama saya perkenalkan diri Ading Suhaendi SPD, Kepala SMP 3 Pandeglang. Dan untuk hari ini mudah-mudahan acaranya lancar. Yang pertama tadi sudah dibuka kegiatan pembukaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah untuk peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Dan dilanjut dengan peresmian kantin Sehat Jumaga yang caranya yaitu dengan menggunakan belanjanya anak-anak itu jajan itu pakai pocher. Nah pocher ini bagaimana penggunaannya mereka membeli pocher sehingga jajannya mereka pakai pocher ini. Nah ini untuk pengumpulan anggaran keuntungan untuk membantu kegiatan sekolah. Jadi dari pengumpulan dana ini 10% itu ke kooperasi siswa dan itu untuk operasional kopsis. Dan juga keuntungannya juga dikembalikan untuk ditabung di gemasri, gemar menabung setiap hari untuk pedagang itu. Sehingga pas nanti di Ramadhan akan mendapat THR. Itu untuk pedagangnya. Dan untuk kita juga untuk kesejahteraan sekolah. Jadi siswa-siswi itu tidak menggunakan uang? Iya. Mulai menggunakan pocher ya Pak? Iya. Jadi siswa membeli dulu pocher ini nanti jajannya ke kantin pakai pocher. Seharga berapa Pak Pocer? Pocernya ada yang pecahan Rp 2.000 dan ada yang pecahan Rp 5.000. Kemudian selain itu juga hari ini juga akan pembukaannya dengan gebiar kolaborasi seni. Ada seni rampak beduk, calung renteng, kemudian marawis dan juga band. Dan ditambah dengan tarik untuk pembukaan kantinnya. Dan selanjutnya setelah pembukaan kantin sehat Jumaga dan mungkin itu menjadi ikon di SMP 3 Pandeglang juga dilanjutkan dengan peluncuran mobil operasional. Untuk SMP 3 Pandeglang? Ya, menurut saya ini Pak baru ada SMP di Kabupaten Pandeglang yang mempercayai mobil operasional. Ya, karena di sekolah itu banyak kegiatan keluar di lapangan misalnya pramuka, PMR. Mereka ingin kegiatan di lapangan, kan harus ada mobil. Tidak harus menyewa. Tidak harus menyewa gitu kan, ada. Dan itu mobilnya dibeli atau diadakan oleh kantin. Jadi oleh kopsis, jadi itu bukan dana sekolah gitu Pak. Jadi itu hasil keuntungan berdagang mereka. Jadi kantin juga ini menurut saya Pak baru ada di Pandeglang satu-satunya di sekolah, kantin ada di sini doang Pak. Ya, terima kasih. Di SMP 3 Pandeglang. Dan juga dilanjut hari ini setelah pelucuran mobil, dilanjut juga dengan peresmian. Jadi peresmian papan panjat. Oh, panjat tebing. Panjat tebing untuk pembinaan atlet panjat tebing Kabupaten Pandeglang. Dan ini nanti akan dibuka oleh atau diresmikan oleh Ketua Umum EPTI Kabupaten Pandeglang, Kang Dadi Rajadi. Kalau untuk kantin dan mobil itu oleh Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang. Itu mungkin untuk hari ini Pak. Oke, terima kasih Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.